Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, keren banget sih. Dia secara tegas menyampaikan dukungan Indonesia ke Palestina. Hal ini disampaikan lewat pidatonya di Sidang Darurat Majelis Umum PBB terkait agresi Israel ke Gaza Kamis lalu. Retno mendesak Majelis PBB menghentikan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan Israel di Gaza. Dia tegasin kalau sikap yang ditunjukkannya bukan cuma sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, tapi juga sebagai seorang perempuan, ibu, dan nenek yang peduli terhadap kemanusiaan dan keadilan. Menurutnya, dalam menyikapi konflik ini, kemanusiaan jadi prioritas utama yang perlu dicapai. Makanya, dia utarain kekecewaannya dan menuntut PBB melakukan aksi nyata dalam menyelamatkan warga sipil di Gaza dan Palestina. Salah satunya, dengan membantu negara tetangga agar bisa memberi bantuan kemanusiaan ke daerah konflik. Soalnya, sekarang Israel diketahui memblokir akses air, listrik, dan pangan ke Gaza. Retno juga bilang, Rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Kita semua adalah manusia. Kita semua berhak memiliki rumah, katanya. Dia mengungkit tragedi 1948 atau yang dikenal dengan Hari Nakba, biar nggak keulang lagi. Retno berharap, PBB sebagai pemegang kekuasaan bisa mengatasi akar permasalahan dan memastikan jalan menuju solusi dua negara tercapai. Pernyataan tegas Indonesia berdiri bersama Palestina pun jadi penutup pidatonya. Sikap Menteri Luar Negeri kita yang secara konsisten menyerukan dukungan Indonesia kepada Palestina patut membuat kita bangga. Ini tegasin posisi Indonesia sebagai negara yang terus membela keadilan dan kemanusiaan kepada sesama saudara kita di Gaza. By the way, sidang darurat PBB itu dilaksanain setelah Majelis Umum PBB sepakat ngeluarin resolusi antara Israel dan Hamas. Resolusi itu isinya seruan gecatan senjata kemanusiaan segera dihentikan dan menuntut akses bantuan ke Gaza. Untungnya, mayoritas dari anggota atau tepatnya 120 negara dengan tegas memberikan suara dalam mendukung resolusi itu, termasuk Indonesia. Sedangkan, 14 negara termasuk Israel dan Amerika Serikat menentang resolusi itu. Sisanya, 45 negara lain mutusin abstain. Semoga sidang darurat ini bisa membuahkan hasil dan konflik Israel dan Hamas bisa berakhir damai. Yuk kita gaungkan perdamaian! Terima kasih telah menonton!